Jinten hitam atau dikenal juga dengan nama Habatu Sauda tampaknya semakin meraih popularitas sebagai herbal mujarab, bahkan di mata dunia. Hal ini berkat sejumlah pengkajian ilmiah yang dilakukan untuk meneguhkan kegunaan-kegunaan jinten hitam yang selama ini dipercayai. Tanaman herbal yang bernama La Nyenigla Sativa ini sudah sejak ribuan tahun lalu digunakan untuk menyembuhkan beraneka ragam problem kesehatan. Misalnya sebagai obat sakit gigi, hidung tersumbat, sakit kepala, mata merah, abses dan cacingan. Terdapat sejumlah bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa jinten hitam dapat membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh, melawan kanker, mencegah kehamilan, dan mengurangi reaksi alergi dengan berperan sebagai antihistamin. Penelitian berkenaan dengan kegunaan jinten hitam untuk obat HIV sebuah studi ilmiah yang dipublikasikan pada African Journal of Traditional, Complementary, and Alternative Medicine mengungkapkan ada seorang pasien HIV yang memasuki masa remisi total. Kesembuhan, setelah menjalani pengobatan dengan jinten hitam. Pasien ini diobati dengan habatu soda dalam jangka waktu 6 bulan, dan setelah itu tidak terdeteksi lagi adanya virus HIV maupun antibody yang melawan HIV di dalam aliran darahnya. Dan lebih jauh lagi, HIV benar-benar menghilang dari tubuhnya meski sudah 24 bulan tidak menjalani pengobatan herbal lagi. Studi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa pasien ini menderita gejala-gejala umum HIV, termasuk demam kronis, penurunan berat badan, luka-luka, dan diare. Namun pengobatan menggunakan jinten hitam ternyata sanggup mengatasi gejala-gejala tersebut dan memberikan hasil yang mengesankan. Kegunaan jinten hitam sebagai obat asma suatu riset mengatakan bahwa mengonsumsi ekstra jinten hitam dapat secara efektif mengatasi gejala-gejala asma seperti batuk-batuk, bersin, dan gangguan fungsi paru-paru. Meski demikian, efek pengobatan asma yang diberikan herbal ini mungkin tidak se-efektif obat-obat tofiline atau salbutamol. Obat epilepsi suatu studi yang dimuat pada Medical Science Monitor menyatakan bahwa jinten hitam dapat mengurangi kekambuhan epilepsi pada penderita epilepsi yang kebal terhadap obat-obat kimiawi. Baca juga apa khasiat jinten hitam bagi kesehatan Anda. Perencegah tumor maupun kanker jinten hitam memiliki khasiat sebagai anti-kanker yang bisa menghambat perkembangan sel-sel kanker dan mendorong proses apoptosis, kematian, sel-sel kanker. Obat stres habatus sudah punya kandungan sapion yang perannya mirip obat kortikosteroid. Sapion sanggup memberikan tambahan daya tahan tubuh agar kuat menghadapi perubahan lingkungan dan stres. Obat kolesterol hasil riset yang dimuat Fundamentals of Clinical Pharmacology mengungkapkan bahwa ekstra jinten hitam sanggup mengurangi kadar kolesterol LDL sekaligus menurunkan tekanan darah secara signifikan. Obat radang tenggorokan kegunaan jinten hitam yang selanjutnya ialah meredakan gejala radang tenggorokan yang diakibatkan oleh infeksi virus. Beragam kegunaan jinten hitam tersebut adalah alasan dibalik julukannya sebagai obat mujarab. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dan khasiatnya bagi kesehatan yang tidak tertampung dalam satu artikel ini. Meski begitu, masih diperlukan penelitan lebih lanjut untuk benar-benar memastikan khasiat-khasiat yang dimilikinya. Read more, https, titik 2, slash, slash, www, dot, delherba, dot, kom, slash, kegunaan tanda pisah jinten, tanda pisah hitam, tanda pisah sebagai tanda pisah herbal, tanda pisah mujarab, dot, htmlix, zlima, il, kajok, ue, tersebut.